Jika kamu pernah menonton film Star Trek, kamu pasti ingat alat bernama Transporter yang bisa melakukan teleportasi, yaitu memindahkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain. Kayaknya enak ya kalau pagi hari kita sarapan di London, siang makan di Dubai, kemudian malam hari tidur nyenyak di Paris. Hmm, tapi apa itu mungkin ya di dunia nyata? Pada Juli 2017, para ilmuwan dari China berhasil melakukan teleportasi yang fantastis, guys. Teleportasi yang mereka lakukan bukan hanya memindahkan sesuatu dari bumi ke belahan bumi lain lah, tapi dari bumi ke ruang angkasa dengan jarak 870 mil. Lebih tepatnya mereka mengirimnya dari wilayah Tibet ke sebuah satelit di orbit. Wah, keren juga nih. Eits, yang diteleportasikan bukan benda-benda besar yang kamu bayangkan, tapi hanya foton yang merupakan salah satu partikel subatom. Wah, kecil banget ya. Mereka melakukannya dengan mekanika kuantum yang dinamakan entanglement atau Albert Einstein menyebutnya spooky action at a distance. Saat dua partikel terjerat, mereka tetap terhubung di mana tindakan yang dilakukan pada satu partikel akan mempengaruhi partikel yang lain tidak peduli seberapa jauh mereka terpisah. Misalnya, saat satu foton dalam keadaan naik, dapat dipastikan foton yang lain akan dalam keadaan turun. Kalau kamu bingung, coba kita ambil contoh sederhana. Saat kamu membeli kentang goreng dan burger di restoran, kamu mendapat dua barang dengan bungkus yang sama. Saat kamu nggak tahu mana yang isinya kentang goreng dan mana yang burger, kamu cukup membuka salah satunya. Kalau yang dibuka berisi burger, kamu akan tahu bungkus yang satu lagi berisi kentang goreng tanpa perlu membukanya. Hmm, gitu ya. Apa yang dilakukan China ini bertujuan untuk membangun sistem komunikasi berbasis kuantum, guys? Sistem dengan dua partikel seperti ini memungkinkan dua pihak berkomunikasi secara langsung tanpa perantara internet ataupun sinyal, sehingga lebih aman dari peretasan oleh pihak ketiga. Kalau teleportasi informasi memang mungkin dilakukan, bagaimana dengan teleportasi manusia, ya? Cara yang mungkin dilakukan adalah menghancurkan sebuah objek di suatu tempat, kemudian membangun kembali objek tersebut di tempat lain. Well, saat ini kita memang masih berkutap pada foton yang merupakan salah satu partikel di dalam atom. Coba kita berimajinasi, katakanlah entah bagaimana kita menemukan cara untuk meneliport atom. Tubuh manusia diperkirakan terdiri dari 7 miliar 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 atom, berarti ada 27 angka 0 di belakang angka 7. Wah, banyak bener tuh yang harus diteleport. Studi dari University of Leicester menerjemahkannya ke dalam satuan data komputer, guys. Untuk meneliport manusia dibutuhkan data sebesar 2,6 x 10 pangkat 42 bits, yang berarti nolnya ada 42 tuh. Weleh-weleh. Karena itu, hal ini membutuhkan bandwidth yang luar biasa besar dan juga tenaga listrik sebesar 10 triliun gigawatt hours. Ini berarti, untuk meneliport seorang manusia akan memakan seluruh daya listrik di Inggris selama lebih dari 1 juta tahun, kemudian dibutuhkan waktu 4,8 juta tahun untuk mentransfernya. Bahkan setelah menunggu selama itu, yang terjadi baru pengirimannya. Belum masalah menyusun kembali sel-sel tersebut menjadi manusia utuh. 3D printer tercanggih yang akan mencetaknya pun tidak bisa sama persis, terutama di bagian ingatan, pikiran, dan juga kepribadian. Waduh-waduh, jadi kompleks banget ya. Kalau ini berat, mungkin kita bisa mencari metode menjanjikan lain, seperti magnetized beam plasma propulsion oleh Robert Wingley, yang bisa mempercepat perjalanan dari suatu planet ke planet lain secara drastis. Atau kita bisa menggunakan cara konvensional, misalnya dengan M-Drive, yaitu semacam gelembung yang bisa membawa manusia lebih cepat dari kecepatan cahaya. Tapi mungkin teleportasi manusia memang masih terlalu jauh. Kita seperti terjebak sendiri dalam imajinasi sendiri, Hanya karena kita bisa membayangkannya, bukan berarti kita bisa melakukannya. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP berikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.